Sebagai pengusaha muslim terkadang kita menghadapi sesuatu yang kita gak siap Kita menghadapi sesuatu yang di luar prediksi kita, di luar rencana kita, di luar bayang-bayang kita Tapi ternyata kalau kita belajar pada kisah-kisah dalam Al-Quran Itu adalah salah satu bagaimana Allah Azza wa Jalla membungkus kado hadiah kita Jadi kejadian-kejadian yang tidak kita duga sebenarnya adalah awal dari hadiah besar yang ingin Allah berikan kepada kehidupan kita Dimana kisahnya, dimana ayatnya kita akan saksikan pada tayangan berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas dengan topik bungkus hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa kita bicara tentang bungkus hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena kalau kita teman-teman sekalian kemudian ingin mendapat hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala Kurang lebih begitu Ada hadiah di dalamnya Ada hadiah di dalam sini Nah biasanya hadiah itu terbungkus dengan kado Terbungkus dengan kado seperti ini Ada bungkusnya Nah maka hari ini kita akan bahas si bungkus kado ini Apa bungkus kado itu Nah kita akan belajar satu tadabur kisah Dalam perang badar Yaitu Quran surah 8 Surah Al-Anfal Ayat ke 7 Surah Al-Anfal Surah ke 8 Ayat ke 7 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Surah Al-Anfal Surah Al-Anfal Ayat ke 7 Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu Ihdat to'ifatayim Kamu akan bertemu dengan dua golongan Jadi perang badar itu Itu kemungkinannya dua Jadi waktu itu Niat kaum muslimin adalah Mengambil hak dari kaum muslimin Harta-harta yang ditinggalkan di Mekah pada saat itu Yang kemudian dibawa barang dagangan ini oleh Abu Sufyan Dari perjalanan dagangnya 3.000 unta 3.000 unta penuh dengan barang dagangan Dijaga sekitar 40 pengawal Kaum muslimin memerebut itu Makanya kaum muslimin datang dengan menghadang dengan peralatan yang seadanya Tapi kemudian terdengar lagi kabar bahwa ternyata Niat kaum muslimin untuk mencegat rombongan dagang ini Sudah didengar oleh Abu Jahal Abu Sufyan berkomunikasi dengan Mekah Dan akhirnya hadir seribu pasukan berat Seribu pasukan tempur yang menghadang kaum muslimin itu Kaum muslimin jumlahnya waktu itu 313 Maka di surah Al-Anfal ini Allah kemudian menyindir tanda petik kaum muslimin Selain menyindir juga mengingatkan kondisi kaum muslimin pada saat itu Kenapa? Karena surah Al-Anfal ini Strukturnya sebetulnya dimulai dari kemenangan Ujung dari perang badar ini menang Lalu mereka berselisih harta rampasan perang Makanya disebut Al-Anfal Maka ayat ketujuh ini adalah tarbiyah Allah Ingat gak waktu itu? Nah gitu kurang lebih Ingat gak waktu itu? Ketika aku janjikan kamu bertemu dengan dua golongan An-Nahalakum yang ketemu bahwa An-Nahalakum bahwa kalian Kamu lebih pengen ketemu yang gak punya kekuatan Ya Dan tetapi Allah hendak membenarkan yang benar-benar dengan ayatnya Memusnahkan orang-orang kafir hingga kemudian akar-akarnya Jadi Jadi kaum muslimin itu siap-siapnya waktu itu kaum muslimin Readinya batinnya dia Itu mau ketemu sama yang Yang gak punya kekuatan Apa itu? Rombongan dagang Rombongan dagang Tapi Allah tidak mempertemukan dengan mereka Allah malah mempertemukannya dengan pasukan berat Kaget makanya kaum muslimin ini Pasukan berat Ini yang kemudian dijabah Allah Inilah yang dalam Quran itu disebut Ihda to'ifatain Allah janjikan ketemu dengan dua golongan itu Nah Yang menarik adalah Allah melakukan ini Yuridullahu ayyuhiqal haqqa bi kalimatih Wayakta'adabiral kafirin Karena Allah ingin menegakkan kalimat yang hak Dan Allah ingin memusnahkan lawanmu Memusnahkan kekafiran Dan bahkan di ayat kedelapannya Liuhiqal haqqa yubutil al-batila walau karihal mujrimun Allah memperkuat yang hak Allah kemudian menghakkan yang hak Membatilkan yang batil Membatalkan yang batil Membenarkan yang hak Membatalkan yang batil Kalau misalnya terjemahnya rada saya elaborasi Walau karihal mujrimun Walau kemudian orang-orang mujrim Orang-orang yang kemudian berdosa itu Menyukai Baru ayat yang ke sembilan Lihat Akhirnya malekat datang ngasih bantuan Allah kemudian mengijabah doa-doa mereka Nah Pelajaran disini kawan-kawan sekalian Maka sangat wajar Kalau Allah itu sayang sama kita Kita akan dipertemukan sama Sesuatu yang kita tuh gak siap Kita akan dipertemukan sama sesuatu yang kita tuh Bisa jadi kita terkejut Bisa jadi kita tuh gak siap Itu wajar sekali teman-teman sekalian Nah inilah yang kemudian kita pengen pelajari Apa makna ketika Allah mempertemukan kita dengan keterkejutan Keterkejutan Apa makna Allah kasih kita keterkejutan Terkejut Membuat kita menghadapi sesuatu yang kita gak siap Yang bagi kita ini unequal Unequal battle Pertarungan yang tidak seimbang 313 versus seribu pasukan berat kaum muslimin Itu kan pertarungan yang tidak berimbang Gimana tuh begitu tidak berimbang Apa maknanya Yang pertama teman-teman sekalian Itu tanda Allah mau kasih kemenangan Tanda-tanda Allah mau kasih hadiah Tanda-tanda dari Allah Kalau Allah mau kasih hadiah Nah itu sangka baik kita disitu Tanda-tanda dari Allah Kalau Allah itu mau kasih Kita hadiah Hadiah apa maksudnya Fainna ma'al usri usron Allah mau kasih kita hadiah Ya kan Maka Allah kasih dulu kesulitan Allah kasih dulu keterkejutan Allah kasih dulu 313 lawan seribu Maka kalau dalam bisnis kita Kita ngerasa Kok klienku begini Kok aku harus berhadapan dengan kompetisi yang begini Kok Kita harus ngerti Sangka baik kepada Allah Ini hadiah dari Allah Ada suatu hadiah Ini sangka baik kita kepada Allah Yang kedua teman-teman sekalian Kenapa Unequal battle itu Harus kemudian kita hadapi Karena kita ini teman-teman sekalian Suka hilang Allahnya Maka ini adalah pendidikan iman Kenapa disebut dengan pendidikan iman Agar kemudian kita tidak bertumpu pada hal yang teknis-teknis aja Oh kalau mau menang tentara harus lebih banyak Kalau menang senjata harus lebih kuat Senjata kaum muslimin itu lemah Waktu itu Jumlah kaum muslimin itu sedikit Kondisi kaum muslimin juga bukan angkatan perang Adalah muhajirin baru pindah ke Madinah Ya lapar apa adanya Ya mereka tidak fit kondisinya Nah disitu kemudian Allah tunjukkan bisa menang loh Nah itu pendidikan iman Oh iya ya Asal bersama Allah Nah gitu loh teman-teman sekalian Kebanyakan kita ini kalau misalnya ideal Allahnya hilang Mau sesar Istri melahirkan Gak ada BPJS 13 juta Tabungan 120 juta Allahnya hilang Karena tawakal fitabungan Tawakal alal tabungan Gitu loh Allahnya hilang Pelanggan banyak Database banyak Jualan lancar Hari-hari miliar 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 Allahnya hilang Karena ngerasa udah di dalam kendali Maka Allah kasih keterkejutan Allah kasih satu yang unequal Allah kasih sesuatu yang gak siap Agar kita kemudian Oh iya ya Kita butuh Allah Akhirnya angkat tangan Pendidikan iman Kalau kita dipertemukan dengan sesuatu yang di atas kapasitas kita hadapi Di atas kemampuan kita Itu undangan dari Allah Azza wa Jalla kepada diri kita Itu pendidikan iman kepada diri kita Untuk kita angkat tangan kepada Allah Ya Allah bantu Ya Allah gak sanggup Ya Allah bantu Ya Allah saya gak bisa sanggup Dan yang terakhir teman-teman sekalian Makna dari unequal battle ini Ya di kesempatan terakhir ini Saya buka catatan saya dulu ya Adalah validasi Validasi apa? Kembali lagi validasi iman kita Validasi diri kita 300 kaum muslimin lawan seribu Kaum muslimin tuh tau Waktu dibadar Ngambil posisi Depannya seribu orang tau Kalau bukan karena keimanan Cabut Oh di depan Pakai baju besi Tombaknya lebih oke Pedangnya lebih oke Kalau mereka gak ada iman Mereka quit Tapi mereka ada iman Kaum muslimin ada iman Sahabat nabi Makanya ahlul badar Surga Dijamin Allah Kenapa? Karena terlewati Ketakutan yang paling mengerikan Itu terlewati Saya buka disini ayatnya kita mundur ya Ke ayat yang Ke enam Sebelumnya Yujadilunaka filhak Mereka membantamu Muhammad Tentang kebenaran yang nyata Wah nabi kita menghadapi pasukan Berat nanti gimana-gimana Ba'da tabayan Padahal nabi sudah jelaskan Ka'anama yusakuna ilal mauti Wahum yanturun Seakan-akan mereka itu digeret Kepada penyembelehan Itu perasaan sahabat Kau muslimin pada saat itu Menghadapi badar itu kayak Mati nih gua nih Mati nih gua nih Udah kayak gitu tuh Kalau bukan karena iman Kepada Allah Azza wa Jalla Mereka gak akan maju Nah maka Ketika kita menghadapi Perjalanan bisnis Dan menghadapi Tantangan bisnis Yang seakan-akan ini Di luar Kemampuan kita Dan kita tetap berjalan Ya Atas iman Kita tetap berjalan Karena kita yakin kepada Allah Kita tetap berjalan Karena kita yakin Allah menolong kita Kita tetap berjalan Karena kita yakin Allah bersama kita Itulah validasi iman Validate, approve Cap Nah itu yang mahal Begitu ya teman-teman sekalian Maka Belajar dari insight Dari surah Al-Anfal Ayat 7 ini Maka kita kemudian Harus Ambil ini Sebagai pelajaran Dalam hati kita Kau muslimin saja Sahabat Nabi Pada saat itu Mengalami Keterkejutan Mengalami Ketidaksiapan Dia mengalami Surprise dari Allah Azza wa Jalla Bukannya ketemu Pasukan dagangnya Abu Sofyan Malah ketemu Pasukan beratnya Abu Jahal Tapi itulah Ternyata Allah Kasih hadiah Dan dari satulah Kemudian Muncul Story Urban story Di Madinah Urban story Di Jazirah 300 pasukan Kau muslimin Bikin babak belur 1000 pasukan kufar Terima kasih kawan-kawan sekalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih